Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat efek hujan di aplikasi KineMaster Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Pertama-tama pastinya kita buka dulu aplikasi KineMaster kita Nah setelah masuk kita pilih ya gambar yang tengah ini yang ada tanda plusnya Di sini ada macam-macam ukurannya bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan video yang mau kita bikin Saya di sini pilih yang 16 banding 9 sesuai dengan ukuran itu Setelah itu kita pilih media Kita pilih background Lalu kita pilih background yang warna hitam Lalu ukuran durasinya kita sesuaikan dengan keinginan kita Setelah itu Misalnya kita mau bikin video yang kayak opening saya tadi ya Kita pilih layer di sini Kita pilih text Lalu kita ketik tulisan yang kita inginkan Di sini saya ketik Solusi TV ya Lalu ukurannya bisa kita sesuaikan keinginan kita Dan tulisannya juga bisa kita pilih sesuai model dengan keinginan kita Lalu Untuk durasinya juga kita sesuaikan Di sini saya agak geser ke belakang dikit ya Biar nanti munculnya di tengah-tengah Nggak langsung muncul di depan Nah setelah itu kita bisa ubah warna tulisannya ya Di sini Misalnya di sini kita pilih warna kuning Lalu kita percantik lagi Kita nyalakan glow-nya Lalu biar lebih menarik kita bikin animasi masuk dan animasi keluarnya ya Di tulisannya Kita pilih di in animation Lalu kita pilih animasi yang kita inginkan Ada banyak pilihannya di sini Misalnya di sini kita pilih yang slide right Dia geser ke kanan ya Lalu bisa kita sesuaikan kecepatannya di sini Misalkan kita pilih 3 detik Kalau kelamaan bisa kita geser ke kiri aja Bisa jadi 2,5 detik Lalu setelah itu kita pilih yang out animationnya Kalau tadi yang in animationnya saya pilih yang slide right Sekarang kita pilih yang slide left ya Dia geser ke kiri Kecepatannya kita samain dengan yang tadi Jadinya seperti ini ya Setelah itu teman-teman Kita bisa lebih percantik lagi Dengan kita masukkan bahan-bahan yang sebelumnya sudah kita siapkan Misalkan di sini saya sudah menyiapkan gambar hujan ini ya Lalu Kita sesuaikan ukurannya Durasinya juga kita sesuaikan Nah setelah itu Tulisan solusi tipinya di sini tertutup ya Oleh gambar layernya yang kita masukkan ini Langsung kita bisa pilih titik 3 Lalu kita pilih bring to front Nah langsung dia muncul ke atas Karena kita lihat hasilnya sementara Nah hasilnya masih biasa ya teman-teman Belum ada efek-efek hujana Masih biasa Oke kalau gitu sekarang kita masukkan aja ya efek hujannya teman-teman Sudah saya siapkan link downloadnya di deskripsi Kita pilih yang ini Nah Kita sesuaikan ukurannya Lalu kita scroll ke bawah kita cari yang blending Nah ini dia kita klik Lalu kita pilih yang screen Nah background hitam dari efek hujannya langsung hilang ya teman-teman Langsung kita lihat Nah ada Efek kerintik-kerintik hujannya Kalau masih kurang menarik Kita masih bisa tambahkan lagi layer Efek hujan yang sudah saya siapkan lagi di Deskripsi link downloadnya Nah lagi-lagi kita bisa pergi ke layer Lalu media Kita masukkan lagi efek hujan yang lain Kita lakukan hal yang sama ya Kita sesuaikan ukurannya Setelah itu kita bisa pilih blending Blending Kita klik Lalu kita pilih yang screen Nah langsung hilang Background hitamnya Langsung bisa kita lihat aja hasilnya ya teman-teman Nah bisa dilihat videonya jadi lebih menarik ya teman-teman Efek hujannya pun terlihat lebih nyata lagi Disini ada bagian yang berlebih bisa langsung kita potong aja Kita pilih gambar gunting Lalu kita gunting yang bagian berlebihnya Begitu juga yang ini Agar videonya menarik Teman-teman juga bisa ditambahkan dengan audio-audio Atau musik yang teman-teman inginkan Agar videonya jadi lebih menarik Nah setelah videonya selesai Teman-teman bisa langsung export videonya Teman-teman simpan ke memory handphone teman-teman Belum export juga bisa dipilih resolusi dengan sesuai keinginan ya Oke semuanya itu dia video Bagaimana cara membuat efek hujan di aplikasi KineMaster Semoga bermanfaat Dan pastinya jangan lupa like dan subscribe Untuk bisa terus dukung channel Solusi TV Agar bisa memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa